Timnas U19 Indonesia berhasil menakuk lantuman rumah Myanmar dengan skor 71 pada perebutan peringkat ketiga Piala FFU 18 di Stadion Tuna. Dengan kemenangan ini, Garuda Nusantara meraih peringkat ketiga pada ajang Piala FFU 18. Bahkan di balik kemenangan Garuda Muda ada trio hebat yakni Egy Molana Fikri, Witan Sulaiman, dan Muhammad Rafli. Penampilan Ciamik ditunjukkan ketiga pemain ini yang sangat tajam akan gol. Egy Molana Fikri yang menjadi kapten tim kala itu memberi umpan datar ke tengah yang berhasil disambut dengan baik oleh Rafli. Di menit 27 ini, Indonesia menggandakan keungkulan melalui Witan yang dapat mengecoh keeper. Tanpa penjagaan Egy Molana berhasil menyundul bola yang masuk ke gawang lawan. Memanfaatkan umpan terobosan nama Rafli menambah keunggulan lewat sepakanya. Namun setelah itu, Rafli harus ditarik keluar karena cedera usai dilanggar keras oleh pemain Myanmar. Tak terpancing provokasi lawan Egy dan kawan-kawan kembali menambah keunggulan. Kali ini, Egy Molana Fikri yang mencetak gol keduanya pada laga ini.